selamat pagi bunda aku mau memberitik bagaimana cara menanam sirih merah dengan cara menanam dari pohonnya langsung jadi nanti bisa kita tanam dari pohon yang menjalar itu kita bisa ikuti nanti ya terima kasih sudah menonton video kami semoga bermanfaat videonya assalamualaikum buda dan sahabatku semua ini aku punya pohon sirih merah ya jadi sirih merahnya itu menjalar banyak banget ini aku mau perbanyak nanti ya bunda bunda bisa melihat bagaimana aku cara untuk memperbanyak sirih merah ini ya agar kita nanti bisa punya di taruh di pot-pot ya ini nanti kita siapkan potnya dulu ya bunda jadi ini sirih merahku banyak sekali ini nah menjalar seperti ini ya jadi kita nanti ambil pot nanti kita siapkan pot ini daun yang menjalar langsung kita tanam di pot ya bunda jadi dia masih ada nutrisi dari pohon induknya jadi jangan dilepas dari pohon induknya dulu ya ini aku tanam dulu yang ada akarnya kan di daunnya itu ada akar-akar kecilnya itu ya langsung kita tanam di pot seperti ini ini kita ambil yang ada akarnya langsung kita tanam seperti ini bunda ini ada akarnya ya langsung kita tanam aja jadi kita gak usah potong dari pohon induknya ya jadi masih tetap tersambung dengan pohon induknya sampai nanti dia tumbuh akar banyak baru bisa kita potong dari dari pohon induknya ya jadi ini sirih merah dengan cara tanam seperti ini sangat mudah juga bunda karena kita tinggal nunggu beberapa hari ya mungkin sekitar satu bulan mungkin ya nanti bisa tumbuh subur nanti tinggal setelah itu baru bisa kita potong kita lepas dari pohon induknya ya ini kita tanam seperti ini bunda ini aku ambil lagi yang masih menjalar kita pindahkan akarnya ke ini ya ke pot ya kita tanam di pot seperti ini kita cari yang ada akarnya langsung kita tanam di ini ya media tanah ini ya seperti ini kita tanam seperti ini bunda nanti kita bisa menyiapkan beberapa pot beberapa pot ya untuk menanam seperti ini ini aku tanam seperti ini nanti tinggal kita nunggu beberapa hari nanti setelah subur baru kita potong kita lepaskan dari pohon induknya ya bunda ini cara mudah juga ya nanam seperti ini lebih mudah sebelumnya aku juga tanam di dalam ini ya dalam media air ya itu juga tumbuh subur ya ini kita tanam seperti ini bunda nanti bunda bisa mencobanya juga ya seperti ini tanam seperti ini seperti ini ya bunda nanti kita tunggu beberapa hari sekitar 30 hari ya nah ini masih ada aliran dari pohon induknya ya jadi masih nyambung dengan pohon induknya kalau ini yang sudah aku lepas bunda ini sudah aku lepas dari pohon induknya jadi karena dia sudah ada akarnya langsung kita potong ya kita potong dari pohon induknya jadi bisa kita tanam seperti ini bunda ini subur sekali daunnya hijau kemerah-merahan ya ini ada serat-serat minyak merah seperti ini bunda dan sahabatku semua bisa mencobanya nanti kalau ini aku tanam di dalam media air ya bunda ini subur sekali nih coba akarnya banyak sekali ya ini tanam seperti ini juga bisa jadi dengan media air saja bunda ini subur sekali sudah banyak akarnya bunda terima kasih sudah menonton video kami semoga video ini bermanfaat ya selamat mencoba terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya